KPK menyeroti institusi pendidikan yang masih maraknya praktik gratifikasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sekolah. Dalam diskusi media terkait pencegahan praktik korupsi penerimaan siswa baru di Jakarta pada Senin 10 Juni, KPK menemukan 24,6 persen guru di Jakarta masih menerima imbal dari calon siswa untuk masuk ke sekolah yang dituju. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawanwardiana menyampaikan praktik gratifikasi marak terjadi dalam PPDB terutama pada pihak pengajar. Hal ini berdampak kepada siswa karena guru tidak dapat dijadikan teladan. Guru itu untuk diguguh dan ditiru itu belum kelihatan, keteladanannya belum terlihat. Sehingga anak didik diberikan pendidikan antikorupsi tetapi dalam keseharian dia masih melihat perilaku para stakeholder terkait dengan di dunia pendidikan masih tidak bisa diteladani. Sementara itu Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pak Hala Nainggulan menyampaikan gratifikasi dalam dunia pendidikan terjadi karena adanya praktik jual kursi yang dilakukan oleh pihak siswa pada pengajar dari sekolah yang dituju. Untuk itu Pak Hala menegaskan pada seluruh pengajar menolak segala bentuk imbalan praktik jual kursi yang datang. Sudah diterima dia datang terima kasih ngasih apapun itu selama itu ngasihnya ke PNS gitu dan dia ada posisinya entah dia panitia entah dia guru segala terkait dengan jabatannya maka harus ditolak. Pak Hala menambahkan perbaikan ekosistem antikretifikasi di sekolah menjadi kunci utama dalam memperkuat pendidikan antikorupsi di sekolah. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Aswar Muhammad, kantor berita antara mewartakan.